Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue, Browin Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep Dan guys, di video kali ini gue mau mencari Shredder Karena Shredder dan monster-monster lainnya Setelah update kemarin, gue jadi agak males nyarinya guys Dan di-sharing oleh teman-teman yang lain Sekarang monster-monster hanya bisa ditemukan melalui jalur koko guys Jalur burung merah, kepalanya aja yang di atas ini guys ya Kalian cuma bisa bertemu dengan monster sekarang lewat tanda sabar atau patience Tapi kemarin ada yang bilang dapet besi dari Cash and Reel Tapi gue gak tau guys, apakah chance dari Cash and Reel ini masih bisa untuk ditemukan Monsternya, karena gue udah coba 2 jam guys nyari Cash and Reel ya Tapi gak ketemu-ketemu Tanda patience-nya juga tidak muncul-muncul guys Ini yang bikin teman-teman pada frustrasi dan pada males nyari monster guys ya Dan kalau kalian mau cepat cari monster-nya tentunya hanya dengan monster bait lah guys jawabannya ya Tapi kalau kalian mau sabar free-to-play kayak gue ya harus cash and wait lah coba guys Tapi gue udah coba cash and wait, cash and Reel tapi sama sekali guys tidak bertemu dengan monster fish Terutama ini guys Shredder ini gue udah coba cari dari 1 jam setengah lebih udah guys 1 jam setengah, 1 jam 30 menit lebih lah Susah kali ngomongnya Oke, ini gue masih mencoba saja cash and Reel ya Sampai ketemu guys Gue gak mau kalah juga sama teman-teman yang lain ya Gue kangen juga guys sama Shredder guys Tarikan monster itu bikin kangen juga nih Walaupun lepas ya, tapi Shredder gak mungkin lah lepas guys All right Berharap aja dapet ya Cash and Reel disini di spotnya sekarang adalah di Deep Blue Pada bisa dapet tapi cukup dapet 1 Lumayan lah guys ya untuk membuktikan saja kepada kalian Kalau kita masih bisa menangkap monster guys setelah update kali ini Karena banyak teman-teman yang ngeluh ya Udah 2 jam nyarinya bang cash and Reel gak dapet apa-apa Satupun, kasian guys teman-teman yang baru main guys Yang nontonin video gue yang sebelum-sebelumnya ya Dan setelah update ini cukup membuat perubahan yang sangat berbeda guys Entah kenapa kalau gue ngomongnya agak lama itu batuk mulu guys Pengen batuk mulu ya Lain kalian ada yang mendengar suara gue agak aneh guys ya Agak menahan nafas gitu Oke Lagi Flower Tube Sea Anemon Paling kesel gue kalau dapet ini guys Kayak gak menarik gitu keberadaannya dia guys ya Masa gue dapet Flower Tube Anemon guys Berarti itu Kesangsot Kesangsot lagi Ketarik dari batukarang ya Flower Tube Anemon Anjing lagi dia guys Kalau yang kayak gitu kan Dia nuncep di karang guys ya Oke Just do this Ini monster apa bukan guys Eh bukan monster lah Rare Face apa bukan maksud gue Ah bukan ternyata Kalau malam-malam kayak gini Mata gue agak Tidak bisa guys Menebak mana ikan Yang bayangannya rare dan bukan Terutama di Paradise Island ini Karena gelap banget guys Kalau malam hari ya Bayangan ikan itu gue gak bisa ngeliat dengan benar guys Jadi menerka-nerka sih Alright Cash and drill Cuma ini yang gue lakukan guys Cash and drill Cash and drill Ini ujian kalian yang baru main terutama Kasian sekali ya Sekarang nyari ikan monsternya agak susah ya Tapi jangan berkecil hati guys ya Sabar masih Perbaikan update pastinya Mudah-mudahan map baru Australia segera muncul guys ya Canging sampah lah Gak apa-apa guys Dapet sampah untuk naikin karma Wilson ball lagi Hari ini gue banyak kali dapet Wilson ball guys Tapi questnya tidak ada ya Ah sampah lagi What the heck Empty bottle Itu harganya palingan 22 coin Shredder nya Kemana ini guys Shredder nya mudik Harapan terakhir kita Hanyalah burung merah ini Kepala burung merah ini Menyebutkan kata Sabar atau patience ya Itu aja Solusi dari monster Kali ini guys ya Setelah update Yang banyak bug nya Plastic bag lumayan 43 coin ya sekarang Atau 46 Ini yang Sampah Sampah Naik turun guys Harganya Untuk plastic ya Plastic bag dan plastic bottle Itu harganya naik turun guys Kadang dulu pernah 50 coin Dan Plastic bottle Ya sama ya kayaknya Tapi sekarang 43 coin guys 43 atau 46 lah Naik turun pokoknya Harganya pernah 40 juga Tapi itu Sampah yang paling mahal Di paradise island guys ya Untuk di paradise island Sampah yang mahal Dan naik turun harganya itu Adalah Hanya 2 Plastic bag dan Plastic bottle Ini Ngalur ngidul aja guys Kita sambil mencari Shredder ya Kita sharing untuk New player Yang baru saja bermain game ini juga Yang teman-teman yang baru main ya Ini Creature kayaknya Oh Sampah ternyata Plastic bag lagi Hmm Ini malah gue nyari sampah Jadinya bukan nyari monster guys Where is the monster Dimana Monsternya guys Gini aja terus 2 jam Sambil nonton sih guys Gak apa-apa lah ya Right Alright Come on Oke Gak ada guys Udah cash and wait Gak ada Respon sedikit pun guys ya Hmm Coin juga Sudah menipis guys Karena clan battle mulu gue Masuknya gak tanggung-tanggung Lebih dari 3 kali guys Masuk clan battle ya Habisin banyak coin Beli carbon root 1000 Hey Passions guys Akhirnya Ini dia Shredder Pertama gue Setelah berhari-hari Tidak mendapatkan monster Fokus Oke Not yet Tangan gue naik guys Hampir mencet tadi Gacha Hah Akhirnya Ketemu juga guys Sama Shredder Udah Berhari-hari ini Gue gak Dapet monster ya Udah Tiga hari Empat hari guys Oke Reeling fightnya Masih sama lah ya Santai aja Kalau sama Shredder guys Lebih gak apa-apa lah ya Paling jauh sedikit guys ya Dan Slow lah Udah berapa kali berhenti Baru dua kali guys ya Kalau Tiga kali Udah sempet berhenti Ngeril kayak gitu Biasanya Monster itu Jadi relax dia guys Udah gak Ngamuk lagi guys ya Coba kita Tes Oke ini yang ketiga Masih guys Masih ngamuk Mungkin setelah lima kali ya Gue Lupa juga guys Ini masih ngamuk dia guys 5 kali Setelah lima kali berhenti itu Baru Monsternya relax Oke ini yang terakhir lah Kayaknya Let's see Kita lihat guys Oh bener guys Udah Lebih slow dia sekarang Lama kali gue Ngeril monster Shredder ini ya Padahal Kalau teman-teman yang lain itu Pasti gampang guys Gue aja ini Kita menggunakan Carbon Road guys ya Seperti biasa Gue gak pernah Sengaja nyari Shredder Menggunakan Monster Road Pernah ya Pernah kayaknya guys Untuk konten aja sih Kalau sehari-hari Gue gak bakalan guys Kasian guys Untuk Modalnya 3000 Koin ya Untuk mencari Shredder Lebih baik Gunakan Carbon Road ya Oke lumayan lama juga Ini nariknya Gue Karena Reeling bar nya Juga jadi kecil ya Sebelumnya kan agak besar Ini mata gue perih guys Liatin yang kecil Alright Inilah Shredder Bintang 2 guys Tapi gak nama poin gue Dan XP nya 45 ya Dulu XP Shredder itu Kalau kalian mau tau guys 90 XP guys Sekali dapet Shredder Dan makanya banyak yang Cepet naik level guys ya Pada mentok levelnya Dan sekarang dipotong guys Jadi setengah 45 doang ya Oke Dapet juga Shredder untuk Video kali ini guys Akhirnya Gue gak Include lah video yang sebelumnya Yang sampai 1,5 jam itu Gue hapus aja Kita upload yang sebentar aja Alright Kita kembali kemarin Abey Let's go We Sell this all Jual Hasilnya guys ya Dapet Plastic bag Oh bener guys 46 coin Sekarang kemarin 50 coin guys ya Lebih gak ya Lupa gue Oke Shredder nya gue simpen dulu Kayaknya gue simpen Di lockbox guys Kita simpen dia Di ujungnya Pengen juga Kayak temen temen guys Lockbox nya penuh Monster ya Terutama Gue belum punya Don Pedro di lockbox King Salmon Yang ini Oke Kita tuker ya Karena ini lebih besar Kita jual yang lebih kecil guys ya Oke mungkin itu aja guys Untuk video kali ini Kita mencari Shredder Di Paradise Island Pada malam hari Setelah update Agak susah Nyarinya guys ya Dan Thank you for watching And don't forget To like, comment, and subscribe And see you guys In the next video Semoga kalian yang mencari Shredder dan monster apapun Bisa menemukannya Melalui jalur Patience Atau sabar guys ya Bye guys Have a good game Sub indo by broth3rmax